Halo semuanya, teman-teman tau gak sih berita ini, atau ini, atau ini? Yap, meskipun pertanggal video ini dibuat, kita udah menjalani pandemi covid-19 ini lebih dari 1 tahun Tapi belum tampak aja nih kapan berakhirnya Pasti kalian rindukan nonton di bioskop, ketemu temen, atau kuliah offline Semua aktivitas yang tadinya offline, kita harus lakuin semuanya jadi online Nah maka dari itu, supaya pandemi ini tuh cepet berakhir Aku mau ngasih tau ke kalian nih, pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah Eh eh, tapi Syah, aku masih bingung nih protokol kesehatannya tuh apa aja ya Nah yang pertama adalah, kalian harus pastiin kalian selalu pake masker tiap kali kalian keluar rumah Kalian bisa pake masker medis, masker kain, atau kalian mau double pake masker medis plus masker kain Dan yang penting, kalian harus pastiin mulut dan hidung kalian itu tertutup dengan sempurna Jangan cuman mulutnya doang yang ketutupan, sedangkan hidungnya tuh tetep kebuka Selengkapnya, kalo kalian mau lihat cara pake masker yang bener, kalian bisa cek video aku di Instagramnya ini Oke, nah yang kedua adalah, kalian harus sering-sering cuci tangan Kalian bisa ikutin step-step yang ada di video setelah ini Kalo semisal kalian itu lagi di luar dan gak bisa cuci tangan dengan air dan sabun Kalian bisa menggantikannya dengan hand sanitizer Yang penting, kalian harus pastiin tangan kalian itu bersih ya Nah yang ketiga adalah, menjaga jarak Kalian harus pastiin tiap kali ketemu orang, kalian itu menjaga jaraknya minimal 1 meter atau sampai 2 meter Kenapa sih penting untuk menjaga jarak setidaknya 1 sampai 2 meter? Nah, menurut Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 ini dapat menyebar melalui kontak sejauh 6 kaki atau 2 meter Nah penyebarannya ini bisa lewat batuk, bersin, atau berbicara Makanya penting banget nih untuk menjaga jarak supaya kita tidak tertular COVID-19 Nah yang keempat adalah, jauhi kerumunan Dan yang kelima adalah, batasi mobilitas Kira-kira apa lagi sih Syah yang bisa dilakuin? Yang pertama, kalian harus hindari pegang-pegang benda di sekitar kalian Yang mungkin aja di benda-benda itu tuh tertempel virus COVID-19 Nih aku contohin nih ya, kalo misal kalian mau main chat lift Kalian harus pake perantara, jangan langsung pake tangan kalian Nah setelah aku cari-cari, menurut WHO, virus COVID-19 ini bisa bertahan sampai 72 jam di permukaan plastik dan stainless steel Bertahan sampai 4 jam di permukaan tembaga Dan bertahan sampai 24 jam di permukaan kardus Maka dari itu, jangan sentuh-sentuh barang di sekitar kalian yang gak diketahui kebersihannya ya Terus juga hindari memegang mata, atau mulut, atau muka gitu Karena bisa mentransmisikan virus-virus yang ada di sekitar kita dan bisa masuk ke dalam tubuh kita Nah yang ketiga adalah kalian harus makan makanan yang bergizi Supaya tubuh kalian itu siap untuk menangkal virus COVID-19 Kalo kalian bingung gimana caranya menentukan gizi seimbang Kalian bisa ikutin anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih Namanya adalah isi piringku Jadi 1.3 makanan pokok seperti nasi, 1.3 sayuran, 1.6 buah-buahan, dan 1.6 lauk pauk Yang keempat, kalian harus minum vitamin juga Dan yang kelima adalah pastiin kalian selalu berolahraga Nah untuk durasi aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO Untuk orang dewasa umur 18-64 tahun adalah 150-300 menit per minggu Nah penting banget kan untuk kita stay at home dan menunda untuk bertemu dengan orang-orang tersayang Karena meskipun tampaknya kita tuh baik-baik aja Bisa aja loh kita tuh lagi membawa virusnya dan bisa menulari orang-orang tersayang Nah aku mau ngasih tau ke kalian nih aktivitas-aktivitas apa yang tetap bisa dilakuin di rumah Dengan menjaga protokol kesehatan Yang pertama, kalian bisa membaca buku Nah udah banyak banget nih penelitian tentang manfaat dari membaca buku Salah satu studi yang dilaksanakan di University of Sussex mengatakan bahwa membaca buku dapat mengurangi stres sampai 68% Keren banget kan? Yang kedua, kalian bisa menulis jurnal Manfaat dari journaling juga gak kalah banyak nih dari membaca buku Di antaranya adalah bisa mengutur kecemasan, mengurangi stres, dan membantu menghadapi depresi Yang ketiga, kalian bisa mengerjakan tugas Yang keempat, kalian bisa nonton drama kesukaan kalian Dan yang kelima adalah bersih-bersih kamar Nah temen-temen udah tau kan protokol-protokol kesehatan apa yang sesuai dianjurin oleh pemerintah Dan aktivitas-aktivitas apa yang tetap bisa kalian lakuin di rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan Semoga video ini bermanfaat Dan aku doakan kalian semua sehat selalu Thank you I want to be like 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 I want to be like